Nah, film ini juga mengisahkan perjalanan dari si pemeran ini ya tadi ya, si Robert Downey Jr. nya itu ya, sebagai rakan dari si Oppenheimer nya ini. Dan kita juga akan melihat nih, salah satu yang meraih penghargaan Oscar dalam 20 Days in Mariupol dari kategori film, dokumenter. Dan ini akan pertama kalinya dalam sejarah, film Ukraina memenangkan penghargaan paling bergensi di Oscar. Iya, jadi pemerintah, film 20 Days in Mariupol berlatar belakang saat kota tersebut dikepung oleh Rusia. Dan jurnalis Ukraina, Mislav Shchernov mendokumentasikan kehidupan penduduk Mariupol, yang merupakan kisah tentang hari-hari awal invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Shchernov, fotografer dari F. Jenny Malotletka dan produser dari Vasilisa Stepenenko, tiba satu jam sebelum Rusia mulai mengebom kota pelabuhan Mariupol. Dan dua minggu kemudian, mereka mengirimkan berita tersebut ke dunia luar, yang menunjukkan korban sipil dan besarnya dampak buruk yang ditimbulkan akibat invasi Rusia. Nah, ini kita tadi bisa lihat ya bersama ya. Mencuplikan dokumentarnya ya. Nah, selain dari dokumenter di Ukraina yang juga mengalami konflik ya saat ini ya, ini juga ada hal yang menarik perhatian saat perhelatan peranugerahan Piala Oscar adalah aksi pengunjuk rasa yang menantang perang di Gaza. Mereka memblokir jalan menuju Dolby Theater di luar acara penganugerahan Piala Oscar pada minggu waktu setempat. Dan aksi ini menyebabkan penundaan di mulanya acara karena poluhan mobil SUV hitam terjebak nih Jessica. Ya, Gemma dan Pemirsa, beberapa undangan akhirnya turun dari mobil mereka dan berjalan melewati para demonstran. Kita bisa lihat nih ya. Dan sekelompok pengunjuk rasa yang memblokada area Sunset Boulevard dan Highland Avenue membawa plakat dan poster. Ini tulisannya, sementara Anda menonton, bom-bom dijatuhkan. Hmm, ada juga yang bertuliskan seluruh mata tertuju pada Rafah. Departemen Kepolisian Los Angeles akhirnya turun tangan menertipkan situasi ini. Nah ini kita lihat ya, bagaimana ada unjuk rasa dari yang dilakukan di sana. Dan Pemirsa, para sinayas Oscar juga melakukan aksinya dengan memakai pin merah sebagai seruan gencatan senjata di Gaza. Ini kita bisa lihat nih, beberapa undangan yang hadir ini menggunakan pin-pin merah. Hmm, dan salah satunya juga ada penyanyi terkenal ya, Billie Eilish yang kemarin juga berhasil menang untuk soundtrack terbaik. Ia juga menggunakan pin merah tersebut dan juga menjadi cukup perhatian kepada warga net yang menonton juga Academy Awards ya, karena melihat ada sosok yang terkenal banget nih menggunakan si pin merah itu. Dan pin merah yang digunakan para tamu dan nomini ini merupakan simbol dari Artist for Cast Fire yakni gerakan figur Hollywood yang mendesak penjatan senjata di Gaza. Dan beberapa figur yang terlihat memakai pin itu seperti Billie Eilish tadi, ada Mark Ruffalo juga, pemain dari Porthing, ada Phineas, dan Rambi Yosef. Jadi ada cukup banyak ya yang menarik perhatian ini. Nah Jessica ini juga pasti ramai di media sosial nih, perbincangan mengenai Academy Awards. Kita akan melihat bagaimana komentar di Facebook. Ada apa nih pertama Jessica? Yang pertama dari Edi Adrian, selamat untuk Mas Murphy. Mas Murphy, semoga sukses untuk karir kedepannya. Mas Murphy, didoakan sukses Mas Murphy. Kemudian dari Ed Mariza Sitomo yang mengatakan, congratulations layak sih filmnya bagus dan aktornya juga punya acting yang hebat. Dan selanjutnya masih dari Facebook dari Iwanulha, berharap ada Oppenheimer 2 mengenai nasib Jepang setelah dibom. Tapi kayaknya mustahil. Kemudian juga ada yang ngomong, ini Ed Meshfai yang mengatakan, bagus nih film sejarahnya dari bom atom, tapi penemuannya juga menyesal karena negara-negara yang berlomba-lomba untuk ngebom tadi ya di perang-perang tersebut. Nah kalau dari Facebook bagaimana Jessica? Ramai juga ya? Kalau dari Facebook malah menyampaikan, tak usah bahas John Cena ya? Gitu katanya. Kayaknya masuk sensor deh kalau dibahas ya. Kalau di TikTok mungkin ada komentar? Di TikTok ya mereka juga pada mengucapkan selamat kepada Oppenheimer, dan juga ini masih fokus ngomongin soal puasa sih kebetulan. Karena hari ini hari puasa ya, jadi lebih fokus ngomongin puasa. Jadi untuk Oppenheimer selamat ya untuk memenangkan tujuh kategori dari Oscar, dan semoga ada film-film bagus lainnya yang bisa kita tonton ke depannya. Tentunya, dan Pak Mirsa kami akan jadah terlebih dahulu, saya jadah kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.